Assalamualaikum, selamat datang di channel wasiat, salam rahayu, 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 semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi penjenengan semua, amin. Jika seseorang mengalami tanda-tanda ini dan merasa itu terkait dengan serangan spiritual, disarankan untuk mencari bantuan dari penasihat spiritual, tokoh agama, atau praktisi kesehatan mental. Untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan lebih lanjut. Serangan spiritual adalah konsep yang sering dibicarakan dalam konteks berbagai tradisi, keagamaan, dan spiritual. Tanda-tanda serangan spiritual bisa bervariasi, tergantung pada budaya dan keyakinan, namun beberapa tanda umum yang sering disebutkan meliputi. Pertama, kehilangan energi. Merasa lelah atau kehabisan energi, tanpa alasan yang jelas, bahkan setelah istirahat yang cukup. Kehilangan energi secara tiba-tiba, dan tanpa alasan yang jelas, seringkali disebut sebagai salah satu tanda potensial, adanya serangan spiritual dalam berbagai tradisi keagamaan dan spiritual. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kehilangan energi dianggap sebagai tanda serangan spiritual. Diakini bahwa, entitas atau energi negatif dapat menyerap atau menarik energi vital seseorang menyebabkan kelelahan yang tidak biasa. Serangan spiritual mungkin merusak atau mengganggu medan energi atau aura seseorang mengakibatkan hilangnya keseimbangan dan vitalitas. Pikiran dan emosi negatif yang diinduksi oleh serangan spiritual dapat menyebabkan kelelahan mental dan fisik. Misalnya, rasa takut, cemas, atau depresi yang intens, tanpa alasan yang jelas, bisa sangat melelahkan. Serangan spiritual mungkin menyebabkan blokade dalam aliran energi tubuh dikenal dalam beberapa tradisi sebagai qi atau prana yang mengakibatkan rasa lelah dan tidak bertenaga. Jika seseorang terlibat dalam praktik spiritual yang mendalam, kehilangan energi yang tiba-tiba bisa menjadi tanda bahwa ada gangguan atau serangan yang berusaha menghalangi kemajuan spiritual mereka. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kehilangan energi yang signifikan dan menduga itu mungkin disebabkan oleh serangan spiritual, beberapa langkah yang bisa diambil, meliputi. Lakukanlah meditasi atau doa untuk memulihkan energi dan memperkuat pertahanan spiritual. Melakukan praktik pembersihan energi, seperti mandi dengan garam laut, membakar dupa, atau menggunakan kristal pelindung. Konsultasikan dengan penasihat spiritual. Mendapatkan bantuan dari seorang guru spiritual, pemimpin agama, atau praktisi yang berpengalaman dalam menangani serangan spiritual. Gunakanlah teknik visualisasi untuk melindungi diri, seperti membayangkan diri dikelilingi oleh cahaya pelindung. Jika tanda-tanda kehilangan energi terus berlanjut atau semakin parah, penting juga untuk memeriksa kondisi kesehatan fisik dan mental dengan profesional medis untuk menyingkirkan penyebab yang lebih umum dan mendapatkan perawatan yang tepat. Kedua, perubahan emosional drastis. Mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba, seperti merasa sangat cemas, marah, atau sedih tanpa penyebab yang jelas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perubahan emosional dianggap sebagai tanda serangan spiritual. Serangan spiritual dapat memanipulasi pikiran dan emosi seseorang, menciptakan perasaan negatif yang kuat dan tidak biasa. Ini bisa termasuk pikiran-pikiran yang tidak wajar, atau dorongan-dorongan untuk melakukan tindakan yang biasanya tidak akan dilakukan. Serangan spiritual dapat menyebabkan seseorang merasa terputus dari sumber spiritual atau ilahi mereka, yang dapat memicu perasaan putus asa, kebingungan, atau kehilangan arah. Serangan spiritual dapat menyebabkan blokade dalam aliran energi emosional seseorang, membuat mereka sulit mengatasi stres atau menjaga keseimbangan emosional. Ketiga, Mimpi Buruk Berulang Mengalami mimpi buruk yang berulang dan sangat mengganggu tidur. Dalam beberapa tradisi spiritual, mimpi buruk dianggap sebagai pesan dari alam bawah sadar atau dari kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Mimpi tersebut mungkin berisi pesan yang penting untuk diperhatikan. Ada keyakinan bahwa mimpi buruk berulang bisa disebabkan oleh energi negatif atau entitas yang mengganggu. Beberapa orang melakukan pembersihan energi atau ritual perlindungan untuk mengusir energi negatif tersebut. Beberapa tradisi percaya bahwa mimpi buruk bisa menjadi cara karma atau alam semesta untuk memberikan pelajaran hidup yang penting. Menghadapi dan memahami mimpi buruk tersebut mungkin membantu dalam pertumbuhan spiritual. Keempat, Masalah Kesehatan Yang Mendadak Mengalami gangguan kesehatan yang muncul tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan secara medis. Gejala yang muncul secara tiba-tiba dan tanpa sebab medis yang jelas bisa mencakup sakit kepala parah, kelelahan ekstrim, gangguan tidur, kecemasan berlebihan, atau perubahan mood yang drastis. Beberapa kepercayaan dan tradisi spiritual mengaitkan gejala tersebut dengan adanya serangan dari entitas negatif, gangguan roh, atau energi yang tidak bersih. Kelima, Gangguan Pada Hubungan Mengalami konflik atau masalah yang tidak biasa dalam hubungan pribadi atau profesional. Pasangan mungkin tiba-tiba merasa sulit untuk berkomunikasi dengan baik, sering terjadi kesalahpahaman atau pertengkaran tanpa sebab yang jelas. Ada perasaan tidak nyaman atau ketegangan yang tidak biasa saat bersama. Keenam, Kesulitan Fokus dan Konsentrasi Kesulitan untuk fokus, konsentrasi, atau mengambil keputusan yang tidak biasanya terjadi. Serangan spiritual bisa berupa energi negatif atau gangguan dari entitas yang berusaha mempengaruhi pikiran dan emosi seseorang. Energi negatif ini bisa datang dari lingkungan sekitar, orang lain, atau entitas yang memang berniat mengganggu. Sensasi tidak nyaman di sekitar tubuh atau perasaan adanya kehadiran yang tidak terlihat. Ketujuh, Perasaan Terisolasi Merasa sangat sendirian atau terputus dari lingkungan sosial dan spiritual. Kedelapan, Perubahan Pola Tidur Mengalami gangguan tidur seperti insomnia atau tidur berlebihan. Kesembilan, Sensasi Fisik Aneh Merasa ada tekanan atau beban pada tubuh, seringkali di kepala, dada, atau punggung. Kesepuluh, Tanda-tanda Spiritual Khusus Dalam beberapa tradisi, tanda-tanda khusus seperti melihat bayangan, mendengar suara, yang tidak ada sumbernya, atau merasa ada kehadiran yang tidak terlihat. Demikian informasi, 10 tanda-tanda adanya serangan spiritual. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!